Tembok barat atau tembok ratapan adalah tempat yang penting dan dianggap suci oleh orang Yahudi. Ini adalah sisa dinding bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Sebenarnya panjang tembok ini sekitar 485 meter dan kini hanya tersisa 60 meter saja. Bait suci hancur ketika orang-orang Yahudi memberontak kepada kerajaan Romawi pada tahun 70 Masehi. Tapi orang Yahudi percaya bahwa tembok ini tidak ikut hancur. Sebab disitulah berdiam syekhinah atau kehadiran ilahi. Jadi berdoa disitu sama artinya dengan berdoa kepada Tuhan. Selain mengucapkan doa-doa mereka, orang Yahudi juga meletakkan doa mereka yang ditulis pada sepotong kertas yang disisipkan pada celah-celah dinding itu. Dinding ini dibagi dua dengan sebuah pagar pemisah atau mehitsah untuk memisah laki-laki dan perempuan. Ini karena orang Yahudi ortodoks percaya bahwa mereka tidak boleh berdoa bersama-sama dengan kaum perempuan. Soal tembok barat, ternyata ada terowongan tersembunyi yang berada di tembok barat milik umat Yahudi. Apa isinya? Terowongan tembok barat berdiri sejak 2000 tahun yang lalu mengungkapkan sisa-sisa tembok penahan besar yang dibangun Raja Herodes untuk mendukung perwasannya di Bait Suci Kedua. Rencananya, mereka akan membangun peradaban selanjutnya di Yerusalem. Semua itu dimulai dengan membangun kota mereka di atas lengkungan bergubah, guna menjadi keutuhan tembok barat. Penggalian turun 15 meter sampai ke batu fondasi tembok barat, hanya 200 meter dari tembok barat yang terlihat di atas tanah. Tembok setinggi 1.591 kaki lainnya berada di bawah tanah, di bawah kawasan Muslim Yerusalem. Pilar beton menopang jalan perumahan di atas terowongan. Situs yang paling menakjubkan di sini adalah batu tembok barat yang terbesar di batu jalur utama yang menahan Temple Mount. Batu yang terbesar di timur tengah ini memiliki panjang 42 kaki, tingginya 11 kaki, dalamnya 14 kaki, dan berat 570 ton. Itu diyakini sebagai benda terbesar yang pernah diangkat oleh manusia tanpa mesin. Lebih jauh ke bawah terowongan, terletak tempat paling suci di tembok barat. Ceruk ini, yang diterangi oleh lampu minyak, adalah tempat yang paling dekat dengan ruang maha kudus, di mana tabut perjanjian disimpan di kuil Yerusalem yang asli. Umat Yahudi berpendapat bahwa disinilah Tuhan bersemayam. Menariknya, area sholat ini sebagian besar dipenuhi oleh wanita. Banyak diantaranya, duduk di sini sepanjang hari membaca Masmur atau bagian dari Alkitab Ibrani.